Bismillahirrahmanirrahim Disini soalnya yaitu tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut Untuk bagian A, nilai mutlak 2x kurang 7 kurang dari 3 Kemudian bagian B, nilai mutlak 3x kurang 2 lebih dari 4 Baik, untuk bentuk bagian A ini Kita harus mengacu dulu kepada bentuk yang ini ya Bentuk yang disini Bentuk yang pertama Dari cara menyelesaikan pertidaksamaan linear dalam tanah mutlak Maka nanti bentuk dari pertidaksamaan itu kita harus berubah perbentuk seperti ini Sehingga di jawabannya disitu bisa dilihat Dia menjadi negatif 3 kurang dari 2x kurang 7 kurang dari 3 Kemudian bisa dilihat disini karena ada negatif 7 Maka ketiga ruas harus kita tambah dengan 7 Disini juga kita tambah dengan 7 Disini juga kita tambah dengan 7 Kemudian langkah berikutnya adalah Kita operasikan negatif 3 tambah 7 dapat 4 Kemudian 2x tetap Negatif 7 tambah 7 habis Kemudian 3 tambah 7 yaitu 10 Nah kemudian Setelah itu ketiga ruas Kita harus bagi dengan negatif 2 Bukan ya Kita harus bagi dengan 2 Ya positif 2 Kita bagi dengan 2 Ingat dibagi dengan positif tandanya tidak berubah ya Disini juga dibagi 2 Disini juga dibagi dengan 2 Nah dibagi 2 4 bagi 2 Dapat 2 Kemudian 2x per 2 Ya habis ya 2 nya Tinggal menyisakan x Kemudian 10 bagi 2 Dapat 5 Jadi inilah Penyelesaian dari Pertidaksaman linear dalam tanah mutlak Yaitu nilai mutlak 2x kurang 7 Kurang dari 3 Inilah penyelesaian Yaitu 2 Kurang dari x Kurang dari 5 Baik kita lanjut di contoh soal bagian B Nilai mutlak 3x kurang 2 Lebih dari 4 Ya maka Disini kita harus mengacu lagi Pada Bentuk yang Kedua ini ya Bentuk yang kedua Maka nanti Dalam hal pengerjaan awal Untuk penyelesaiannya Kita harus bawa bentuk Pertidaksaman Dalam tanah mutlak itu Ke bentuk ini Ya Ax tambah B Kurang dari negatif C Atau Ax tambah B Lebih dari C Kita kembali ke contoh soal Bagian B Ya maka disini dia berubah menjadi 3x kurang 2 Kurang dari negatif 4 Atau 3x kurang 2 Lebih dari 4 Kita kerjakan yang sebelah sini dulu Sehingga disini menjadi 3x Kemudian 2 nya ini Pindah ruas ya Ya dia pindah ruas Yang terdekat kurang atau negatif menjadi positif 3x kurang dari negatif 4 Tambah 2 Maka 3x Kurang dari 2 Dari Minus 4 tambah 2 Ya minus 4 tambah 2 disini 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 minus ya Kita salah ketik Disini harusnya minus Ya 3x Kurang dari Minus 2 Maka x Kurang dari Disini minus ya Ya kurang dari Minus 2 Per 3 Nah seperti itu Kemudian Kita sudah dapatkan X yang pertama Kemudian Untuk x yang kedua Atau disini 3x kurang 2 Lebih dari 4 Nah 3x Lebih dari 4 Tambah 2 Ya sama juga seperti yang tadi Ya pindah ruas Menjadi plus Atau tambah 3x Lebih dari 6 X Lebih dari 2 Nah yaitu dari Nah disini X nya itu Ya lebih dari 6 Per 3 ya Ya 6 per 3 itu 2 Jadi x nya Lebih dari 2 Maka penyelesaiannya Yaitu x Kurang dari Negatif Disini ada negatif ya Negatif 2 per 3 Atau x Lebih dari 2 Nah itu untuk Contoh soal yang Pertama Kemudian untuk Contoh soal yang kedua Nah disini Kita harus nyatakan Dia adalah bentuk Impunan penyelesaian ya Tergantung dari soalnya Ya tentukan impunan penyelesaian Dari pertidaksamaan Nilai mutlak 1 dikurang 2x Lebih dari atau sama dengan Nilai mutlak X kurang 2 Kita kembali ke bentuk Cara menyelesaikan Ya pertidaksamaan linear Dalam tanda mutlak Agar dia Mirip Bentuknya dengan Bentuk yang ketiga ini ya Nah yaitu Nilai mutlak Ax tambah B Lebih dari nilai mutlak Cx tambah D ya Nah sekarang Setelah itu Nanti Dalam hal penyelesaian Dia harus kita ubah Ke bentuk seperti ini ya Nah kemudian Kita lanjut Ya Kita langsung jawab Diketahui Nilai mutlak 1 kurang 2x Lebih dari atau sama dengan Nilai mutlak Ax kurang 2 Maka disini nanti Dia akan Dibawa ke bentuk seperti ini Jadi 1 dikurang 2x Ditambah Ax kurang 2 Dikali 1 kurang 2x Dikurang Ax kurang 2 Lebih dari atau sama dengan 0 Nah ini kemudian Kurungnya ini bisa dibuka Tapi dibuka disini Dia tidak merubah tanda ya Jadi 1 kurang 2x Tambah x kurang 2 Dikali 1 kurang 2x Nah ini Yang mengalami perubahan tanda Ketika Kurungnya Dibuka ya Nah ini kita kali ke dalam Min kali x Min x Kemudian min kali Min 2 Menjadi positif 2 Lebih dari atau sama dengan 0 Langkah berikutnya disini Kita Jumlakan bilangan dengan bilangan Variable dan variable Misalnya disini Minus 2x Ditambah dengan x Nah dia dapat Minus x Kemudian disini 1 dikurang 2 Ya 1 kurang 2 itu Sama dengan Min 1 Dikali Nah disini juga Kita perasikan Minus 2x kurang x Nah min 2x Tambah Min x Jadi min 3x Kemudian disini 1 tambah 2 Itu dapat 3 ya Lebih dari atau sama dengan 0 Kemudian lanjut Nah disini Langkah berikutnya Nah disini ada Bentuk manipulasi aljabar Yaitu disininya Kita Keluarkan negatifnya ini Maka Ketika dikeluarkan negatifnya Harus ini negatifnya dikeluarkan Maka dia menjadi negatif Dalam kurung x kurang 1 Ya min kali x Min x ya Kemudian min kali positif 1 Minus 1 Jadi bentuk seperti ini sama saja ya Hanya dilakukan saja yang disebut sebagai Manipulasi aljabar Nah kemudian ini juga Minusnya kita Keluarkan Ya maka Dia akan berubah menjadi seperti ini Min Kasih kurung siku Min dalam kurung 3x kurang 3 Lebih dari atau sama dengan 0 Nah kemudian Lanjut ke bagian ini Ya Disini bisa kalian lihat dulu Disini minus kali minus Ya Ini dikali dengan ini Minus kali minus itu Ya dia jadi positif ya Nah jadi minusnya hilang Atau dengan kata lain Dia berubah menjadi seperti ini X tambah 1 Dikali 3x Kurang 3 Lebih dari atau sama dengan 0 Kemudian X tambah 1 Kali 3x Kurang 3 Ya lebih dari atau sama dengan 0 Nah disini Kita harus pisahkan X tambah 1 Lebih dari atau sama dengan 0 Atau 3x kurang 3 Lebih dari atau sama dengan 0 Jadi Untuk yang disini bisa kita tambahkan disini ya Dia menjadi x Tambah 1 X tambah 1 Ya lebih dari Atau sama dengan 0 Atau Nah disini atau ya Nah ini lagi 3x Ya 3x Dikurang 3 Lebih dari atau sama dengan 0 Nah kalau kita bawa dia ke bentuk Seperti ini Ya X tambah 1 Ya X tambah 1 Lebih dari atau sama dengan 0 Ya maka X nya itu Ya Kita harus tulis Lebih dari atau sama dengan 0 Nah sementara Dalam soal awal Disebutkan bahwa nilai X nanti itu Dia harus lebih dari atau sama dengan 0 Karena dia nanti kalau pindah ruas disini jadi negatif Ya disini minus 1 ya Ini kan dia pindah ruas nanti minus 1 ya Ya tidak boleh menyalahi aturannya tadi Ya salah satu caranya Supaya Benar Maka Yang tadinya disini lebih dari atau sama dengan Kita jadikan saja kurang dari Atau sama dengan Nah itulah alasannya kenapa Jawabannya seperti ini dia X kurang dari atau sama dengan Negatif 1 Atau Nah sekarang ini lagi 3x kurang 3 Lebih dari atau sama dengan 0 Nah ini jelas sekali dia Dia menjadi 3x Ya 3x Lebih dari Atau sama dengan Minus 3 pindah ruas jadi positif 3 ya Nah kemudian X Lebih dari atau sama dengan 3 Per 3 Ya maka X itu Lebih dari atau sama dengan 1 Nah sehingga inilah Penyelesaian dari Soal Yang kedua ini ya Contoh soal yang kedua Yaitu himpunan penyelesaiannya adalah X Dimana X Kurang dari atau sama dengan Minus 1 Atau X Lebih dari atau sama dengan 1 X Elemen real Baik itu saja yang bisa saya sampaikan Pada video pembelajaran kali ini Silahkan videonya kalian Tulis Dan Saya tutup Pembelajaran kita Pada kesempatan kali ini Dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati